Risa Gedung Balai Kota Jakarta merupakan sebuah gedung bersejarah yang terletak di Bedan Merdeka Selatan. Gedung ini merupakan bagian penting dari gugus perkantoran pemerintahan daerah Ibu Kota Jakarta karena disinilah gubernur dan wakil gubernur berkantor. Balai Kota dibangun pada abad ke-19 dengan gaya tuskan. Terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Balai Kota DKI Jakarta merupakan sebuah bangunan administratif yang menjadi tempat kerja resmi gubernur serta wakil gubernur DKI Jakarta. Pada tahun 1972, pemerintah DKI memongkar gedung di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 9 dan membangunnya menjadi sebuah gedung baru berlantai 24 yang kini ditempati oleh para pejabat tinggi di DKI dan dikenal dengan gedung loge. Pembangunan gedung tersebut dimaksudkan sebagai proyek percontohan bagi pembangunan gedung-gedung tinggi lainnya di Jakarta. Tak hanya itu, pembangunan gedung blok G juga digunakan sebagai acuan untuk menyusun peraturan mengenai pembangunan gedung-gedung berlantai di DKI. Masih di tahun yang sama, nama pemerintah DKI Jakarta diubah menjadi pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta karena pembelakuan ejaan yang disempurnakan. Di tahun 1972 itu pula, kompleks balai kota kembali diperluas. Kali ini, perluasan dilakukan ke arah Jalan Kebun Sirih. Gedung baru itu diperuntukkan bagi dinas pendapatan daerah dan kas daerah ini kemudian diberi nama menjadi gedung blok H. Setelah itu, secara berturut-turut pembangunan terus dilakukan pada gedung-gedung baru seperti gedung blok D, perkantoran dan sarana kantor, seperti bank dan pemadam kebakaran, dan blok F, perkantoran dan sarana kantor. Satu dekade kemudian pada tahun 1982, karena kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD untuk menampung aspirasi rakyat dalam menyalurkan keinginan dan permasalahan secara konstitusional dan sarana kelancaran tugas dan kewajiban, pemerintahan DKI Jakarta membangun gedung DPRD DKI yang menghadap ke Jalan Kebun Sirih. Setelah Gubernur DKI Jakarta dipegang oleh Basuki Cahaya Purnama, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar balai kota. Salah satunya, yaitu dibukanya balai kota untuk umum lewat wisata balai kota yang dirismikan oleh AHOK pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2015. Pengunjung bisa menikmati berbagai kuliner khas Jakarta, serta dipercantik dengan indahnya interior bangunan peninggalan Belanda. Pengunjung juga dapat menyaksikan berbagai film Indonesia yang diputar setiap akhir pekan di gedung Balai Agung.